Intro Setelah menelan kekalahan 3-1 di pertandingan pertama melawan Irak, timnas Indonesia akan kembali berlaga di hari Jumat 19 Januari 2024 melawan sesama wakil ASEAN yaitu Vietnam. Sama-sama menelan kekalahan di pertandingan pertama, pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati demi menjaga asa lalas ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kekalahan yang dialami oleh timnas Indonesia dan Vietnam membuat kedua negara tak memiliki cara lain selain meraih kemenangan di hari Jumat malam. Kekalahan di laga kedua akan menutup peluang Indonesia ataupun Vietnam untuk melangkah lebih jauh di Piala Asia. Hasil imbang juga tidak memberikan keuntungan bagi kedua tim. Merujuk kekuatan yang ada di grup D, cara paling realistis bagi Indonesia dan Vietnam lalas ke babak 16 besar adalah dengan berupaya mengunci posisi peringkat 3 terbaik. Vietnam sendiri sebelumnya berhasil lolos ke fase knockout pada edisi Piala Asia 2019 melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Saat itu, Vietnam mengumpulkan 3 poin dan lolos ke babak berikutnya. Timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama menunjukkan permainan ngotot menghadapi Irak dan Jepang yang punya peringkat lebih tinggi. Namun, lini belakang kedua tim masih sama-sama mudah dirusak oleh serangan lawan. Hal itu yang membuat Indonesia dan Vietnam kebobolan banyak gol. Duel Indonesia versus Vietnam sendiri akan digelar di Abdullah bin Halifah Stadium di Doha, Qatar. Meski sering bertemu di level ASEAN, namun berdasarkan catatan head-to-head, timnas Indonesia sangat kesulitan saat jumpa dengan Vietnam. Berdasarkan catatan terkini, skuad Garuda belum pernah menang lagi melawan Vietnam sejak 2016. Rinciannya, timnas Indonesia kalah 3 kali dan imbang 3 kali. Pada pertemuan terkini, timnas Indonesia kalah dengan skor 0-2 pada semifinal leg kedua piala AFF 2022. Sintae Yong sendiri selaku pelatih timnas Indonesia sudah mempersiapkan tim untuk laga melawan Vietnam. Dengan performa para pemain yang jauh meningkat di piala Asia, pelatih Korea Selatan itu yakin timnas Indonesia dapat mengamankan kemenangan. Di pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia menggunakan formasi 3-4-2-1 saat menghadapi Irak. Meski kalah dengan skor 3-1, namun formasi tersebut cukup positif dalam meladeni permainan cepat Irak. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sempat memberikan perlawanan terhadap Irak yang memang memiliki level yang berbeda. Namun, tim merah putih harus tetap waspada sebab Vietnam bisa memberikan ancaman. The Golden Stars sempat mampu membuat tim sekaliber Jepang kelimpungan. Mereka sempat unggul 2-1 sebelum Samurai Biru membalikan keadaan menjadi skor akhir 2-4. Hernando Ari mendapatkan kesempatan mengawal gawang timnas Indonesia dalam menahan gempuran serangan Irak pada pertandingan pertama. Ia, kebobolan 3 gol yang lebih banyak kesalahan datang dari pemain-pemain belakangnya. Di barisan pertahanan, komposisi 3-back sejajar sudah cukup apik antara Rizky Rido, Jordi Ahmad, dan Elkan Bagot. Ketiganya, harus bisa fokus dan tenang menghadapi serangan, serta perlunya bermain tanpa kompromi ketika menyapu bola lawan. Di lapangan tengah, kombinasi Ifar Jenner, Justin Hapner, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan layak kembali dipertahankan. Asnawi dan Arhan punya mobilitas menyisir sisi sayap. Ifar Jenner punya visi bermain yang bagus dalam membuka celah. Dibantu Justin Hapner yang harus lebih berani bertarung menguasai bola. Sementara itu, keputusan Sintayong memasang Rafael Strike sebagai ujung tombak saat menghadapi Irak dinilai sudah tepat. Pengalamannya bermain di Eropa, membuat Strike berani berduel dan menjemput bola untuk menekan pertahanan lawan. Namun perlu diingat, di bench pemain juga masih ada sosok Ramadan Sananta yang bisa menjadi opsi lini depan. Bomber persis solo itu tidak ada di squad kontra Irak dan bisa dijajal demi mengalahkan Vietnam. Ramadan Sananta punya postur tinggi dan kuat yang cocok menghadapi bola-bola udara hasil umpan silang kedua sayap Timnas Indonesia.